Kita ngomongin angking-angking aja. Yang kecil-kecil aja. Jadi Om Det, UMR Jogja itu kecil. Selanjutnya udah bukan UMR, UMP. Upah Minimum Provinsi. 2,1 juta. Hadiah somasi ini 12,5 juta. Buat orang Jogja gede banget itu Om. Kalau buat update kan mungkin kecil. Satu video ini kan mungkin ketutup adsense-nya. 12,5 juta Om, saya kasih tau aja. Gaji barista di Jogja ada yang masih 1,5 per bulan. Jadi saya tampil 10 menit di sini, saya bisa menghidupi 7 barista underpaid. Udah sama gaji 2,1 masih dipotong tapera 3%. Kalau menurut perhitungan saya, orang kerja gaji UMP Jogja, 30 tahun, taperannya cuma kekumpul 27 juta. Kerja 30, dapetnya 27. Perumahan macam apa ini? Makanya tak pernah buat orang Jogja, kepanjangannya tabungan perumahan apa? 27 juta. Perumahan kayak apa? Masuk rumah, udah keluar. Terus saya baca di berita, katanya UMP Jogja ini paling rasional untuk renovasi rumah. Dengan catatan, sudah punya rumah dan tanah. Halo? Jangan kan buat yang kayak gitu tuh, buat tapera segala macem. Buat beli tanah, susah banget. Tanah di Jogja, ada yang 1 meter, harganya 7 juta. Tapera 27 juta, cuma bisa beli tanah 3 meter. Satu meter kali dua, itu mah persiapan mati. Jadi apakah gaji Jogja bisa beli rumah? Bisa, tapi mati. Jadi kesimpulannya apa? Orang kerja gajinya UMP Jogja, itu bisa bikin gila. Oh, sorry, kalau disuruh Ambedi nggak boleh ngomong gila. ODGC. Orang dengan gaji Jogja. Ya! Terima kasih.